Masa buruh menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM di depan gedung DPR RI, selasa tanggal 6 September tahun 2022 pagi ini. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan di wilayah Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000 sampai 5.000 peserta. Menurut rencana, aksi di depan gedung DPR RI dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan masa buruh menuntut DPR membentuk panitia kerja atau panitia khusus BBM DPR RI agar harga BBM diturunkan. Said Iqbal mengatakan, selain menolak kenaikan BBM, masa buruh menolak Om Ibu Slow UU Cipta Kerja dan meminta pemerintah menaikkan UMK 2023 sebesar 10-13%. Aksi serupa juga digelar serentak di 34 provinsi di Indonesia. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur. Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM, Ujar Said. Sementara itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMSI, juga mengundang mahasiswa untuk menggelar aksi serentak mulai hari ini hingga tanggal 10 September 2022 di seluruh wilayah Indonesia. Dengan melihat kebijakan pemerintah yang semakin jauh dari keberpihakannya kepada rakyat, maka kita akan kembali penuhi jalan dan persimpangan. Kita akan melihat kembali pergerakan mahasiswa pada ruang-ruang perjuangan di masyarakat, bergerak dan menyadarkan posisi mahasiswa di setiap fragment perubahan, tulis koordinator media BMSI 2022 Arief Maulana dalam keterangannya.